Pirsah saat ini kita sedang menyaksikan pertandingan babak kedua, yaitu MGBC versus The Thumb Fun. Mari kita saksikan bersama. Selangkah lagi, tim unggulan MGBC dapat menjadi juara Pol B di PBL Cup 2023 setelah berhasil mengalahkan tim The Thumb Fun dengan skor 59-55. Quarter pertama, kedua tim langsung menyuguhkan permainan menarik. The Thumb Fun yang berisikan pemain muda terus menerapkan permainan cepat, namun tim MGBC yang dikomandoi Hagai berhasil mengimbangi permainan cepat, sehingga tim MGBC berhasil leading dengan skor 13-10. Quarter kedua, tim MGBC masih bisa mengontrol jalannya pertandingan dengan menang di underbasket dan offensive rebound, sehingga masih unggul dengan skor 33-21. Masuk quarter tiga, tim The Thumb Fun mulai tampil agresif dan berhasil menjebol di van tim MGBC lewat drive ke jantung pertahanan tim MGBC dan 3 poinnya. Membuat jarak ketinggalan poin berhasil dikikis yaitu 4-3-3-5. Quarter empat, tim The Thumb Fun terus pressing tim MGBC sampai menit akhir, namun beberapa momen di menit akhir tidak bisa dioptimalkan. Tim The Thumb Fun sehingga kalah dengan skor 59-55. Menurut keterangan dari Zek, perwakilan dari tim The Thumb Fun sepertandingan tadi berjalan seru. Memang sempat kedodoran di awal kuartar, berusaha mengejar tapi belum maksimal. Halo Pinsa, sekarang saya sedang bersama dari tim The Thumb Fun. Halo Kak. Halo. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Zek. Oke Kak Zek, boleh tanya-tanya sedikit kan tentang pertandingan tadi itu? Pertandingan tadi lumayan seru ya, kejar-kejaran di awal lampa air kejar-kejaran. Ya walaupun hasil aku kurang memuaskan tapi udah good game lah buat kami sendiri gitu. Oke, untuk babak selanjutnya atau permainan selanjutnya tuh harapannya tuh kayak gimana sih Kak? Harapannya kami ngambil kemenangan di game, next game nanti. Habisnya juga ada berbenah lagi mungkin dari offense, defense, gitu aja sih Mbak. Oke, untuk strategi nih Kak kira-kira, strategi yang Pak? Strateginya mungkin lebih ke main teamwork aja sih, passing-passing gitu. Soalnya tadi banyak main one-man show ya gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas sempatannya ya. Sedangkan menurut keterangan dari Iwan, Kapten Tim MGBC, sempat kewalahan menghadapi permainan The Town Fence. Namun teman-teman berhasil menjalankan instruksi pelatih sehingga dapat memenangkan pertandingan. Nah Om Risa, sekarang saya bersama salah satu tim dari MCBC. Halo Kak. Ya, halo. Oke, boleh kenalan lu kan namanya siapa? Oke, namanya Syed Kurniawan, biasa dipanggil Iwan. Oke, Kak Iwan, boleh tanya-tanya sedikit tentang persiapan kakak selama ini sama teman-teman? Oke, oke. Kebetulan tim MGBC memang rutin untuk persiapan di event-event kompetisi seperti ini. Dan memang ini event pertama nih di tahun ini untuk full team. Jadi ya kebetulan memang kawan-kawan masih adaptasi semua dengan musuh-musuhnya. Tapi langsung menang ya? Alhamdulillah memang kami mau mempertahankan juara PBL kami seperti ini. Oke, untuk strateginya nih Kak? Untuk strategi memang kami masih mengikuti dari strategi coach memang dengan kondisi defense. Yang masih defense-nya yang harus dikuatkan lagi gitu loh. Dengan kondisi dengan anak-anak muda yang barusan kita tanding ini memang anak-anak enerjik semua. Jadi memang kita kebetulan juga umurnya masih jauh dengan mereka kan, dua kali lipat. Jadi ya kita ngambil pengalamannya dari sisi mereka. Untuk harapan selanjutnya nih Kak, untuk babak selanjutnya? Ya ini kan Alhamdulillah MGBC sudah pasti semifinal ya. Berarti tinggal mau nyari posisi juara pool. Jadi satu game lagi besok ketemu bangga untuk posisi juara pool. Oke, terima kasih atas tempatan Eka. Dalam pertandingan ini, Henry berhasil catak top skor dengan 14 poinnya. Nah, pemerintah kita tadi udah nyaksiin babak kedua dari MGBC versus The Tampuan dan dimenangkan oleh MGBC dengan skor 59. Tim Liputan, Paul TV